Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dong, luar biasa. Orang udah susah-susah. Udah semangat-semangat ya. Semangat-semangatnya pantu. Ustaz Maulanan, ada orang nih baik banget kayak Ustaz Maulanan. Hobinya sedekah. Hobinya bawa uang cash bagi-bagi duit. Itu kayak guru saya Ustaz Maulanan, Masya Allah. Udah dapet sedekah belum pagi ini dari Ustaz Maulanan? Ntar, minta ya. Ntar-ntar, semua dikasih makan ntar ya. Ya, oke ya, amin, insya Allah. Nah, tapi dia masih punya utang. Ini bukan Ustaz Maulanan ya. Itu benar juga sih. Fulan bin Fulan nih, ya kan. Dia suka sedekah tapi masih punya utang. Sebenarnya mendingan uangnya disimpen aja buat bayar utang. Atau ya sedekah ya tetap aja jalan. Yang penting kan utang bisa nyicil atau gimana sebenarnya Ustaz. Mungkin usiahnya. Makasih banyak. Ijin buat semuanya guru-guru kita dimanapun berada. Lebih utama lagi yang guru-guru kita yang ada di studio. Dengarkan baik-baik. Mohon maaf tanpa menggurui. Orang yang orang baik, suka bersedekah. Tapi sebenarnya dia punya utang. Gimana sih sebenarnya? Yang mana didahulukan? Bayar utang atau sedekah? Kita lihat dulu. Bayar utang, hukumnya wajib atau sunnah? Sedekah hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah. Kalau begitu, dahulukan bayar utang. Itu yang paling penting. Karena dahulukan yang wajib daripada sunnah. Ada orang, wuh, zikir sampai tengah malam. Habis itu dia tidur. Eh, bangun salat sebuah jam tujuh. Wah, jadi selesaikan kewajiban dulu. Baru kalau ada lebihnya, baru sedekah. Tapi bagaimana kalau dia bersedekah, tapi sebenarnya dia punya utang. Lihat dulu, utangnya jatuh tempo atau tidak. Atau mungkin lihat, maaf ya, utangnya ratusan juta. Tapi, maaf, sedekahnya cuma 10 ribu. Berarti bisa gak sedekah? Sedekah aja kan 10 ribu. Jadi kalau orang nunggu berselesaik utang, gak sedekah-sedekah dong. Nah, dari sini juga kita bisa belajar, barang siapa yang ada uangnya, tapi tidak bayar utang, maka tidak berkah harta yang dia miliki. Selesaikan utang-piutang dulu. Makanya kalau orang meninggal, yang diselesaikan dulu apanya? Penyelesaian utangnya dulu. Utangnya, nazarnya. Tahu nazar? Itu utang juga itu. Iya. Berutang kepada siapa? Kepada Allah. Jadi selesaikan dulu, barulah penyelenggaraan jenasa. Utang, kemudian nazar, penyelenggaraan jenasa, barulah bisa selesaikan. Jadi kita harus bijaksana dalam menimbang-nimbang. Itu pun selesaikan warisannya juga. Betul. Utang ratusan juta, sedekahnya 100 ribuan, yaudah jalanin aja. Jalanin dulu. Kecuali sedekahnya miliartan. Amin. Amin ya Allah. Kan lagi subuh, siapa tahu kita bisa bersedekah sampai bermiliart-miliart. Sedekahnya triliunan. Amin. Ya Allah. Amin bu. Amin. Berdoa aja udah dapet pahala. Insya Allah. Habib Nabil, silahkan. Bip, berbicara tentang ketika kita udah meninggal. Ya kalau ngomongin kayak gini, rasa sedih banget pengen nangis. Karena kan kita tahu ya, kalau misalkan kita punya hutang yang kita tinggalkan di dunia ini, di alam barzah itu kita tangannya itu seperti dirantai dan gak bisa bergerak gitu. Nah tapi orang ini tuh udah sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk membayar hutangnya. Tapi ya kodarullah tuh belum cukup aja gitu loh. Hartanya bahkan, harta peninggalannya, itu tidak mampu untuk menutupi hutangnya itu. Apakah Allah memaafkan orang tersebut dan orang tersebut bebas dari dosa atau bagaimana Bip? Mohon tausianya. Masya Allah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yasili amri wa hlul uqdatan milisani yafqahu qawli. Bapak Ibu gak mengantuk? Ya. Seger ya, Insya Allah. Baik, jadi tadi pertanyaannya ada orang meninggal, dia punya hutang. Hutangnya banyak sekali. Lalu bagaimana apakah kemudian ahli warisnya itu wajib memenuhi semuanya. Begini, di surah An-Nisa ayat ke-12 itu Allah sebutkan di situ ketika bicara tentang pembagian waris. Kalau di dalam fikir itu pembagian waris itu Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang sedang menonton namanya tirkah. Tirkah itu harta atau aset yang dikumpulkan untuk orang yang meninggal itu. Jadi totalnya berapa namanya tirkah. Kata Allah mimba'di wasiyatin yuswa biha awdain. Jadi, yang namanya harta warisan itu, itu hendaknya dipotong dulu dengan dua hal. Bapak Ibu. Apa tadi? Yang pertama adalah wasiat. Yang kedua apa? Hutang. Hutang. Dain, hutang. Nah, tapi tadi bagaimana? Lalu kemudian dia karena saking banyaknya dia enggak sanggup. Dan kasihan ahli warisnya misalnya, enggak bisa dapat apa-apa karena hutangnya banyak. Nah, kata-kata mimba'di wasiyati yuswa biha awdain itu ada tambahan di dalam ayat itu gairamudar. Sepanjang tidak memadorotkan ahli waris. Jadi, kalau memadorotkan ahli waris tadi sampai misalnya habis hartanya bayar hutang. Hutangnya juga enggak kebayar. Sementara apa namanya ahli waris dia juga butuh dana untuk dibagi-bagi. Maka tidak diperintahkan untuk membayar hutang itu. Gimana kalau gitu, Bib? Diselesaikan di akhirat. Bapak Ibu. Jadi hati-hati nih. Kita punya hutang, anak cucu kita enggak mampu bayar, celaka kita nanti ditunggu. Bayarnya apa kalau di akhirat? Dengan amal. Bukan dengan uang. Bukan dengan barang. Dengan amal. Kalau amalnya cukup, kalau enggak bangkrut lagi. Double bangkrut. Na'udhu billahi min dalik. Nah, Bapak Ibu sekalian ada seorang ulama, Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' Li'ahkam Al-Quran. Beliau menyantakan bahkan kata beliau wabilijma'i an la yajiba ala waliyihi qada'uhu kata Al-Imam Al-Qurtubi wabilijma'i bahkan sudah ijma' ijma' itu artinya sepakat seluruh mazhab, seluruh ulama' ya. Apa? An la yajiba ala waliyihi qada'uhu kepada seluruh walinya atau orang yang ditinggalkan itu ahli waris tidak wajib untuk qada'uhu untuk mengkoda atau membayar hutangnya. Jadi orang kalau sudah meninggal tergantung ahli warisnya mau bayar apa enggak gitu ya. Nah walaupun nanti orang yang punya hutang itu dia berhak untuk nanya gitu ya sama ahli waris tapi ahli waris tidak punya hak jadi hutang itu dalam fikir enggak boleh diwarisin gitu ya. Nah oleh sebab itu maka hendaknya kita hati-hati kalau punya hutang gitu ya. Nah lalu bagaimana misalnya ada kasus kayak tadi kita kesian sama orang tua kita ya bu kesian enggak bu? Kalau misalnya bapak kita atau ibu kita meninggal kesian enggak bu? Kesian. Sementara hutangnya banyak kita enggak sanggup bayar gimana caranya? Nah kata para ulama ada jalan keluarnya. Menurut mazhabnya Imam Shafi'i dan juga Imam Malik itu dikatakan boleh dari ghorimin tadi ya. Yang disebutkan kata Allah subhanahu wa ta'ala surah apa namanya at-taubah ayat yang ke-60 kata Allah wal-ghorimin jadi wafir-riqab wal-ghorimin jadi orang yang tenggelam dalam hutang itu berhak atas zakat. Menurut mazhab Imam Shafi'i dan Imam Malik menyatakan orang yang tenggelam dalam hutang termasuk kalau sudah meninggal karena sama aja hakikatnya dia ghorim tenggelam dalam hutang. Tapi menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan juga Imam apa namanya Ahmad Ibni Hambal menyatakan enggak boleh ini untuk fikir untuk orang hidup katanya ghorim itu. kalau orang yang sudah menanti enggak masuk di dalam itu. Jadi khilaf bainal ulama artinya apa ma yustafat ya min hadihil qisah apa ilmu yang bisa kita ambil dari qisah ini hati-hati sama hutang ya bu karena dengan hutang itu kalau anak kita enggak bisa bayar atau dia enggak mau bayar maka kita nanti akan berhadapan dengan orang yang menghutangi dia umil qiyama maka di dalam Islam kalau misalnya kita enggak punya kalau misalnya kita yang memberikan hutang lalu kita punya keleluasaan itu hendaknya direlakan kalau orang itu enggak mampu bayar atau diberi tangguh diundur gitu ya kenapa begitu karena kata hadis dikatakan orang yang memberi hutang lalu kemudian dia apa namanya memberikan keringanan atau bahkan merelakan itu pahalanya lebih tinggi dari sedekah ya di dalam hadis dikatakan nanti di akhirat itu pahala 10 kali untuk sedekah tapi untuk orang yang menghutangi lalu memaafkan itu pahalanya 18 kali lipat ada satu orang yang kemudian dia enggak punya apa-apa ya sholatnya kurang apanya kurang lalu disana ditanya caca jadi apa namanya kamu punya sesuatu enggak punya enggak punya akhirnya saya itu cuma punya satu amal soleh kalau orang punya utang saya ikhlasin kalau enggak mampu kamu masuk syurga karena itu Masya Allah segitu seriusnya Allah mengatur hutang-hutang dalam Islam karena itu adalah hak orang lain betul sekali Masya Allah kabarakat Allah jazakallah habib kasih tepuk tangan dulu dong Bu ini benar-benar penggugah diri kita pada pagi hari ini untuk benar-benar serius Bu jangan sembarangan main asal utang ini utang itu apalagi utang sama tukang sayur ya Bu Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Ya Adikumullah Masya Allah Tabarakallah Ustaz Syam mau sini dong belajar sama Ustaz Syam karena Ustaz Syam senyum-senyum ini karena live kalau bersin mah bersin aja off-an ya Bapak Ibu karena studio kan dingin 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 banget Ustaz Syam ada enggak sih sholat khusus gitu ya sholat khusus untuk menghilangkan hutang atau memudahkan kita bayar hutang kayak sholat sunnah taubat ya kan sholat tahajud ini apa sholat sunnah hutang nah apa gitu ada enggak sih sebenarnya karena ngeri banget nih masalah hutang dunia akhirat mohon tau sih ahnya baik Bismillahirrahmanirrahim kita buka dulu surah Ali Imran ayat 26 dan 27 A'udhu billahi minash shaytani rajim Allah Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah qulillahi ma'alik al-murk tukti al-murk man tashau وتanzi al-murk Allah وتanzi al-murk man tashau وتuzil man tashau biadik al-murk khair inna ke ala kul shay kadeer Allah tualg tualig leil tualig putunig leil وتukhrej leil min leil leil tutukhar leil leil Kata Sheikh Ja'far bin Muhammad Al-Mustaghfiri dalam kitabnya Fadailul Quran Suatu ketika Nabi SAW sedang Jum'atan Lalu ada seorang sahabat yang tidak kelihatan pada saat itu Yaitu Sayyidina Muad bin Jabal Setelah Jum'atan ini diselenggarakan Nabi mencari Muad bin Jabal Jangan sampai lagi sakit atau lagi ada apa-apa Ternyata Sayyidina Muad bin Jabal ini seorang sahabat Nabi R.A Sedang berada di sebuah rumah dan bersembunyi di sana Lalu ditanya sama Nabi SAW diceritakan dalam kitab tersebut Ada apa wahai Muad? Maka Muad bin Jabal R.A menjawab Ada orang yang datang menagih hutang sama saya dengan cara yang kasar Sampai membahayakan saya, saya takut ketemu sama orang itu Maka Nabi SAW pun mengajarkan dua ayat dari Surah Ali Imran yang barusan kami bacakan Surah Ali Imran ayat 26 dan ayat 27 Agar diamalkan oleh Sayyidina Muad bin Jabal R.A Lalu Sayyidina Muad bin Jabal pun mengamalkan daripada dua ayat ini Memperbanyak bacaannya Atau mungkin dipakai dalam sholat hajatnya Dipakai dalam sholatnya Ternyata Allah pun membantu untuk melunaskan hutangnya Sayyidina Muad bin Jabal Suatu ketika Nabi SAW pun diceritakan dalam Sunan Abi Daud Bahawasanya Nabi pernah bertemu dengan seorang sahabat bernama Abu Umamah Abu Umamah sedang kebingungan dan sedang sangat resah di dalam masjid Lalu Nabi mengajarkan Lalu diceritakan Abu Umamah pun melaksanakan Ataupun mengamalkan apa yang diajarkan Nabi SAW dari doa tersebut Lalu Allah pun membantu Abu Umamah untuk melaksanakan Atau melunaskan daripada segala hutang-hutang yang banyak tersebut Dari dua riwayat ini kita mengambil pelajaran Ternyata yang diajarin Nabi SAW itu ada ayat ada doa Jadi kalau untuk melunasi hutang ada ayat yang diajarin Nabi kepada Muad bin Jabal Dan ada doa kepada Abu Umamah Lalu pertanyaannya kalau sholat ada enggak? Sholat khusus ada enggak? Ternyata kalau dikatakan sholat Ternyata kita bisa minta tolong sama Allah dengan sholat Nabi beberapa kali ada peristiwa Nabi bersama dengan Jabir bin Abdillah r.a Nabi masuk ke rumahnya ketika dalam keadaan kekurangan makanan Nabi sholat dua rakat dulu Kenapa? Minta tolongnya pakai sholat Minta tolongnya dengan sholat Kalau engkau punya suatu perkara diajarin sama Nabi SAW Maka minta petunjuknya pakai sholat Kalau ada suatu perkara yang besar ataupun perkara yang kecil Berdoanya pakai sholat Bahkan ada seorang ulama ataupun banyak daripada ulama Yang sholat sunahnya sampai seribu rakat satu hari Kalaupun tidak punya hutang ya sholatnya ini adalah untuk Allah SWT Adalah untuk melancarkan segala jenis urusannya Dan itu dikasih sama Allah SWT Jadi bagaimana cara mengamalkan dua ayat tadi Dan juga doa tadi Boleh dengan cara sholat malam Niatnya sholat ha Sholat hajat Dua rakat yang dia laksanakan Dengan khusyuk Dia bacalah surah Ali Imran ayat 26-27 tadi Di rakat pertama ayat 26 Di rakat kedua ayat 27 Atau kalau mau lebih panjang lagi Dia baca surah Ali Imran Atau dia baca surah Tulbaqarah Atau dia tambah dengan surah-surah yang lainnya Baru setelah dua rakat itu Dia minta sama Allah Ya Allah saya berlindung daripada sedih Saya berlindung daripada bingung Saya berlindung daripada pelit Saya berlindung daripada malas Dan saya berlindung daripada dijerat hutang Dengan kesewenangan manusia Maka dengan cara tersebut Maka doanya selesai Mintanya sudah selesai Sholatnya sudah selesai Tapi masih ada satu lagi Kita sebagai manusia dikasih akal Dan kesehatan untuk berusaha Jadi Nabi SAW Menegur seorang Abu Umama Karena punya hutang Tapi nongkrong di masjid Kalau punya hutang bukan hanya nongkrong di masjid Keluar engkau bekerja Cari nafkoh yang halal Supaya kau bisa bayar hutangmu Bekerja berusaha berdoa Jadi gak cuman berdoa doang Gak cuman zikir doang Gak cuman sholat doang Tapi juga harus usaha maksimal Itu yang harus digaris bawangnya Seorang Nabi SAW saja Masih berdagang Masya Allah Assalamualaikum Sangat jelas ya ternyata ya Jama'at Jadi ada gak sholat untuk Bisa membebaskan kita dari hutang Ada gak? Ada insya Allah Apa? Ada Gak ada Ada Tadi kan ada ustaz yang bilang ya Sebenernya tergantung niatnya kita Boleh malem Boleh waktu duha Boleh kapanpun insya Allah Jama'at Ada yang mau nanya gak sama guru-guru kita Coba angkat tangan Ayo tadi yang kerudung kuning Udah sekarang kerudung pink Ayo Mangga ibu silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nura Nugrahawati Usupiandi Saya mau bertanya Pak Ustadz Bagaimana caranya mengatur keuangan Dalam keadaan berhutang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana ya caranya kira-kira jamaah ya Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Tetap di Islami Tindah Jama'u jama'a Alhamdulillah Be'aahmatullahi wabarakatuh Sama-tindah You're welcome You're welcome I'm a I'm a